Intro Di jaman sekarang klub sepak bola yang ingin menjadi klub profesional maka perlu modal besar untuk mengembangkan suatu yang bermanfaat untuk klub tersebut Maka dari itu klub bahkan sebisa mungkin memasarkan suatu hiburan terbesar masyarakat ini dengan cara menjalin kerja sama sponsor dan lain-lain Tidak salah dari banyak klub yang kesusahan di bidang keuangan akan segera mungkin mencari modal dari investor yang baru Maka banyak terjadi istilah klub yang merger atau akuisisi yang menyebabkan pemindahan homebase dan pergantian nama klub Tidak sedikit hal tersebut terjadi di negara-negara Asia Tenggara Bahkan klub hasil merger tersebut sudah membuktikan kualitasnya sehingga mampu berprestasi di kompetisi resmi Oke kita akan bahas 5 klub baru di Asia Tenggara dari hasil merger yang sudah berprestasi di kompetisi resmi Sejarah klub Bayangkera FC dimulai dari dualisme klub bersebaya di rentan tahun 2010 sampai dengan 2015 Klub ini awalnya adalah Persikubar, Kutai Barat Namun dibawa ke Surabaya agar Surabaya memiliki wakil di liga resmi PSSI dengan nama Persebaya Surabaya Lalu nama Persebaya Surabaya akhirnya digugat PT Persebaya Indonesia pada tahun 2014 Hingga diubah menjadi Persebaya Surabaya United Lalu di tahun 2015 kembali menjadi polemik hak patent logo dan nama Persebaya tersebut Sehingga klub ini berubah nama menjadi Bonek FC Tak lama berselang, Arek Bonek yang notabene supporter Persebaya asli menggugat nama Bonek untuk dijadikan nama klub Sehingga klub ini kembali berganti nama menjadi Surabaya United Dan pada akhirnya berujung dengan mergernya Surabaya United dengan klub aparat kepolisian yaitu PS Polori Dan dirismikan dengan nama Bayangkera FC Bayangkera FC memulai mengikuti kompetisi resmi di Liga 1 tahun 2017 Mereka langsung meraih gelar juara di tahun itu Balu United awalnya bernama Persis Samputra Samarinda Lalu untuk menghindari klub dari pilot dan juga meningkatkan daya jual serta prestasi Kutra Samarinda atau Pusam diambil oleh pengusaha asal Indonesia yaitu Peter Tanuri Yang kemudian mengubah nama klub menjadi Bali United FC Dengan demikian, tim yang berjuluk Pesut Mahakam itu pindah dari Stadion Palaran Samarinda Ke Stadion Kapten IWM Dita Gianyar Bali Saat mengarungi musim kompetisi resmi pada tahun 2017 Bali United menunjukkan prestasi yang luar biasa Mereka meraih poin dengan jumlah yang sama dengan klub juara Bayangkera FC pada saat itu Ditambah selisih gol yang begitu jauh Namun semua itu dikalahkan dengan regulasi Liga 1 yang menyebutkan head-to-head yang menentukan juaranya Dan akhirnya Bali United harus puas menjadi runner-up pada tahun 2017 Setelah 2 tahun menjelang, tepatnya tahun 2019 Klub berjuluk Serdadu Tridatu akhirnya mendapat gelar juara Liga 1 Dan itu pasti setelah memiliki selisih kurang lebih 15 poin dari peringkat 2 di pekan ke-30 Hanoi FC berasal dari Vietnam Utara yang didirikan pada tahun 2006 3 tahun setelah itu Hanoi FC mampu eksis di kasta tertinggi Liga Vietnam Semusim berikutnya mereka mampu menjuarai Vigilic 1 tersebut Sejak tahun 2010 hingga sekarang Hanoi berhasil menjuarai Vigilic 1 sebanyak 3 kali Dan menjadi runner-up sebanyak 4 kali Di piala AFC 2019 lalu Hanoi mencatatkan sejarah klub Asia Tenggara Yang mampu lolos ke final AFC Cup Antarsona sesudah format AFC Cup yang baru Namun langkah Hanoi FC terhenti setelah dihadang tim wakil dari Korea Utara pada saat itu Klub ini awal didirikan dengan nama PAA di tahun 1970 Pada tahun 2010 tim ini diambil alih oleh politisi terkenal asal Buriram Lalu tim ini juga dipindah ke provinsi asal dari politisi tersebut Klub ini pertama kali menggunakan nama Buriram PAA FC Dan akhirnya berganti nama menjadi Buriram United pada tahun 2012 Sejak berganti nama tersebut mereka mendapatkan segudang prestasi Termasuk di dalamnya adalah 6 kali juara Liga Premier Thailand Buriram United ini juga mencatatkan sejarah tim Asia Tenggara pertama Yang mampu lolos ke babak 16 besar Liga Champion Asia Klub ini dulunya bernama Pekian GFC yang didirikan tahun 1972 Dan pada tahun 1996 klub ini berubah nama menjadi Johor FC Prestasi Johor FC naik turun sebelum pergantian nama ke Johor Darul Tazim dimulai di tahun 2012 Sosok Sultan Tunku Ismail Idris adalah sosok penting dibalik transformasi ini Ia menyadikan awal mula dominasi JDT di Liga Malaysia Dan prestasi di Kancah Asia Di Liga Super Malaysia, JDT masih belum terbendung Dan prestasi terbaiknya adalah menjadi juara EFC Cup pada tahun 2015 Prestasi ini didapat karena pengelolaan klub yang profesional JTT juga baru saja membangun stadionnya dengan dananya sendiri Stadion ini bertarap internasional dengan desain ala Eropa Yang membuat netizen Indonesia harap-harap cemas Nah itulah 5 klub hasil merger yang berasal dari Asia Tenggara Dan sudah mendapatkan prestasi di kompetisi resmi Jika manajemen sudah mengelola tim dengan baik Tim lokal maupun tim hasil merger pasti akan menunjukkan hasilnya di suatu saat Baik itu dari akademi, fasilitas, dan prestasi lainnya Jadi kita sebagai supporter berhak menuntut kebijakan manajemen Agar tim yang dikelolanya mampu berjalan dengan baik Siap kami akhiri informasi di video kali ini Jika bermanfaat klik like, share, dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih